Intro Petugas Satras Narkoba Porasarulagun menggerebek sebuah rumah di kawasan dosun Barung-Barung Desa Pancakarya ke Jembatan Limun Kabupaten Surulagun Jambi pada Sabtu siap. Penggerebekan ini dilakukan setelah petugas mendapat laporan bahwa beberapa rumah di kawasan tersebut kerap dijadikan tempat transaksi jual-beli narkoba. Dalam penggerebekan ini petugas berhasil menggabarkan 5 orang pria, satu di antara yang sempat melalikan diri namun berhasil ditangkap petugas. Saat dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan kepada para terduga, pelaku, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa alat hisap sabu, korek, uang, dan senjata tajam. Dalam pemeriksaan di dalam rumah sendiri, polisi juga menemukan berbagai barang bukti seperti pelas kecil yang diduga bekas bongkus sabu, alat hisap sabu, korek, timbangan di kita, dan sabu seberat 1,5 gram. Kuat duga lokasi rumah yang digerakkan petugas selain sebagai tempat transaksi jual-beli narkoba, juga digunakan untuk tempat memakai barang telara tersebut. Kasat narkoba Polres Sorolagun AKP Suhendri yang dikonfirmasi pada Senin mengatakan, dalam penggerebekan ini, polisi berhasil menggabarkan 5 orang pria yang ternyata setelah dilakukan tes urin, mereka positif menggunakan narkoba. Kelima pria tersebut saat ini telah diambarkan di Polres Sorolagun dan tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di daerah Kecamatan Morimun, di Desa Pancakarya, dosun baru-baru kita berhasil mengamankan 5 orang. Pelaku diduga terlibat kasus narkotika. Sampai saat ini masih dilakukan perusahaan intensif oleh anggota KTL di ruang narkoba Polres Sorolagun. Nah untuk statusnya sendiri bang, apakah pengguna atau seperti apa nih? Sementara kalau semuanya menggunak, itu urinnya positif semua. Untuk BB sendiri bang, ada berhubungan ya bang? Untuk BB kurang lebih burutunya itu 1,5 gram. Guna mempertanggung jawabkan perbuat tajak 5 orang yang ditangkap akan dikenakan pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Sorolagun, Jambi Tim Liputan Melaporkan untuk Jambi 28 TV Dari Kabupaten Sorolagun